Intro Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali dalam persahapan firman Tuhan Melalui broadcast Pada hari ini Kamis 11 Juni tahun 2020 Sesuai dengan Renungan Almanak kita HKPP Firman Tuhan diambil dari Masmur Pasal 33 Ayat 9 Demikian firman Tuhan Sebab dia berfirman Maka semuanya jadi Dia memberi perintah Maka semuanya ada Demikian firman Tuhan Saudara-saudara Bapak Ibu Pada saat ini firman Tuhan ingin menegaskan kita kembali dalam kitab Masmur Bahwasannya Semua kita umat Tuhan Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan Harus memuliakan Tuhan Semua kita harus menunjukkan dan mengungkapkan rasa kekaguman Dan atas kebesaran keangungan dan kemaha hadirannya Serta seluruh karya-karya yang besar dalam setiap pengalaman kehidupan kita Sudah-sudah mengungkapkan kekaguman pada Tuhan Hanya dimungkinkan apabila kita sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan Dan selalu mendengarkan setiap apa yang menjadi firman Tuhan Bagaimana kita juga dengan baik mengenal dan mengerti dia Serta mengenal akan firman Tuhan yang telah ia berikan dalam kehidupan kita Sama seperti Pemasmur pada saat ini Yang memang sangat dekat Dan sangat mengenal siapa itu Tuhan dalam hidupnya Karena dia merasakan bahwa Penyertaan Tuhan dan kepedulian Tuhan dalam hidupnya Itulah yang mendorong Pemasmur Daud Menyuarakan pujian hanya kepada Tuhan Bahkan bukan hanya kepada dirinya Dia juga mengajak seluruh umat untuk menaikkan pujian Untuk bersyukur Untuk bernyanyi Untuk bersorak-sorak sebagai tanda pengakuan dan kekaguman Yang begitu luar biasa Atas karya dan ciptaan Tuhan dalam hidupnya Saudara-saudara Pemasmur mengajak kita secara bersama-sama Mengagungkan Tuhan pada saat ini Ada beberapa sikap Yang disuguhkan bagi kita untuk kita lakukan dalam hidup Yakni yang pertama Bersorak-sorak dan memuji-muji Tuhan Bila kita perhatikan Pemasmur Menggandengkan kata sorak-sorai dengan memuji-muji Hal ini menegaskan bagi kita bahwa Suara sorak-sorai orang-orang benar Umat Tuhan yaitu orang-orang percaya Sesungguhnya haruslah Berisikan pujian pada Tuhan Dalam artian umat Tuhan tidak asal saja bersorak-sorai Tetapi lahir dari hati yang taat dan sikap yang takut Serta lahir dari keyakinan yang teguh pada Tuhan Sehingga suara sorak-sorai orang-orang percaya Berisikan puji-pujian Pemuliaan dan pengagungan Atas karya dan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib Ayat ini juga mengingatkan kita Agar jangan asal saja kita bersorak-sorai Jangan asal saja kita menaikkan pujian Atau berekspresi melalui suara dan gerakan tubuh kita Tetapi baiklah kesikap dan semua ekspresi Pujian kita lahir dari pengenalan diri Yang asli dalam kehadiran dan perbuatan Allah Di sepanjang kehidupan kita Mengapa begitu? Perlu bagi Pemasmur mengajak seluruh umat Tuhan Bersorak-sorai dan muji-muji Sebab sorak-sorai yang mengandung pujian Akan menjadi tanda bahwa Bukti dari diri orang percaya Bahwa itu hanya Tuhan lah Yang senantiasa akan dipuji-puji dalam hidupnya Bukan yang lain Bukan manusia Bukan penguasa di dunia ini Bukan juga harta dan kepandaian manusia Tetapi perbuatan Tuhan Yang kedua Adalah bersyukur dan bermasmur bagi Tuhan Mari kita perhatikan kembali Pemasmur juga menggandengkan Kata bersyukur dan bermasmur Dalam terjemahan bahasa Batak Dikatakan bahwa Memuji-muji sama maknanya dengan bermasmur Yaitu marede Dan juga memuji Artinya Sikap bersyukur orang percaya Ditampilkan dengan hati riang gembira Dan penuh sukacita dari Tuhan Ungkapan riang gembira dan penuh sukacita Ini tidak melulu dengan ekspresi yang kelihatan dari luar saja Dengan suara Gerak tubuh Tetapi yang terutama Sikap gembira dan sukacita itu ditunjukkan Melalui sikap taat Setia pada Tuhan Dan memiliki pengharapan Bahwa Tuhan sumber pertolongannya Sikap ini dapat kita lihat dari Daud Dari Masmur pasal 103 Ayat 1 Dikatakan bahwa Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenak batinku Pemasmur penuh pergumulan Dan beban berat atas musuh-musuhnya Tetapi jiwa dan batin selalu memuji Tuhan Oleh karena itulah bisa terjadi Tubuh kita lemah dan sakit Dan tersisa Tetapi jiwa kita bergerah Bisa terjadi kita bergumul dan berbuan berat Tetapi jiwa dan batin kita tenang dan senang Jiwa yang haus akan firman Tuhan Jiwa yang hancur oleh penyesalan Dan jiwa yang teranjam Sekalipun dapat menguji-muji Tuhan Firman ini mengajak kita Agar senantiasa bersyukur Nikmatnya hidup Bersama Tuhan Serta menghargai segala pemberiannya Sebab hanya dengan demikianlah Kita sanggup bermasmur bagi namanya yang kudus Yang ketiga Bernanjilah bagi Tuhan Sesungguhnya berangkat dari pengalaman pemasmur Tuhan senang atas nyanyian umatnya Sair nyanyian umat Israel Biasanya tercipta dari pengalaman hidup bersama Tuhan Misalnya bisa kita lihat dalam Kitab Keluaran Pasal 5 Belas Ayat 1 Musa bersama orang Israel Menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dengan sair Baiklah ku menyanyi bagi Tuhan Sebab ia tinggi luhur Kuda dan penunggangnya Dilemparkannya ke dalam laut Dan pada saat umumnya irama nyanyiannya pun sangat sederhana Dan pendek-pendek Serta diulang-ulang Dari pengalaman pemasmur ini dapat kita Katakan bahwa Tuhan juga senang atas nyanyian kita Ayat ini juga sekaligus Mengajak kita bagaimana bernyanyi dengan benar Dan baik serta sungguh-sungguh Bernyanyi dari hati yang kudus dan rasa hormat Sebab nyanyian kita bukanlah untuk diri kita sendiri Bukan diperuntukkan bagi manusia Tetapi untuk Tuhan Nyanyian kepada Tuhan Tidak dimaksudkan untuk menghibur diri sendiri atau orang lain Tetapi nyanyian umat Tuhan Merupakan ungkapan iman yang diperuntukkan bagi Tuhan Bila demikian Baiklah kita dengan niat baik dan berusaha sungguh-sungguh Untuk bernyanyi dengan baik dan benar Tidak harus selalu dengan suara yang lembut atau merduh Tetapi bernyanyilah dengan baik dan benar Bila Tuhan anugerahkan talenta bernyanyi Baiklah dipakai untuk kemuliaan Tuhan Namun bila pun Tuhan menciptakan kita dengan suara bernyanyi Yang pas-pasan Baiklah kita imbangi dengan sikap yang tulus untuk menyanyikannya Bahkan bila pun kita tercipta dengan mulut yang tidak mengeluarkan suara Tetapi Tuhan memberi kita jiwa yang dapat menyanyikan kemuliaannya Bernyanyi bagi Tuhan Sama artinya dengan menyaksikan kasih dan perbuatan Tuhan dalam hidup bersamanya Janyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Saksikanlah senantiasa Tuhan dalam hidup ini Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Beriman Tuhan pada saat ini kiranya memberkati kita Sebab kita harus dan wajib untuk memuliakan Dia Sebab semuanya itu Ia berikan Dan Ia ciptakan untuk segala kebutuhan kita Untuk itu pada pagi hari ini Baiklah ya saudara-saudara kita mulai aktivitas kita dengan rasa syukur Rasa hormat kepada Tuhan Dan tetap memuliakan nama Tuhan Amin Bapak-adam surga terima kasih puji syukur Atas firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Kami tetap memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Berkati lindungi kami senantiasa Keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Agar tetap mereka selalu bersuka cita Dalam kemuliaan Tuhan Dan tetap menjalani kehidupan ini Dengan rasa syukur atas apa yang ada pada mereka Terima kasih Kami serahkan hidup kami dan diri kami pada hari ini Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Amin